yo Halo semuanya kembali lagi bersama kunat kun di video kali ini kita akan bermain lagi bakso simulator dan dimana kita akan melanjutkan lagi cuy dan hari ini kita akan coba menyelesaikan dalam chapter 2 ya guys ya dan salah satu set quest lagi yang dimana set quest itu berada di tempat emangnya sihabat guys ternyata dia ada set quest juga ya jadi kemarin kita belum sempat mampir dan kemarin tuh kan kita setelah menyelesaikan misinya yang depan rumah kita tuh cewek yang aku lupa namanya siapa Elia kalau nggak salah cuy dan disitu ada barang baru cuy dimana kalau kita selesai keset questnya ada barang baru ya guys ya tapi kemarin juga belum sempat namanya mampir makanya kita langsung aja kita lihat aja ya guys ya ke dalam inginnya cuy let's go Oke guys karena aku berada di dalam inginnya coy sekarang kita akan coba ya Nah di sini kalian bisa lihat tuh wih nah tempat sih ini yang kemarin misi siapa nih namanya namanya lupa aku coy oke nah ini ada baru tuh ada balon ada fast ada gucci tuh ada gucci guys ya mantap sekali coy dan ini murah-murah banget ya mahal sih sebenarnya nah sekarang kita oh iya kemarin kita suruh misi apa tuh quest yang mawar hijau ya Nah kita akan coba selesaikan ya guys ya sekarang nih soalnya aku sudah punya mawar hijau guys Nah aku udah punya mawar hijau coy langsung aja kita namanya eh panen dulu guys ya kita panen dulu nah sini aku udah beberapa tanaman ya Nah aku coba panen warna hijau dulu sip Oh masa dia mintanya tiga ya langsung aja kita let's go ke tempat less ya guys ya kita lanjutkan lagi misi yang kemarin dulu coy soalnya kita udah punya barangnya juga oke 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 langsung aja kita interaksi lagi hai 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 ada mawar biru bunga itu penting karena saya suka warna biru Hai Oke sekarang dia minta warna biru coy nah kita sudah punya warna biru ya oke oke aku juga udah feeling coy soalnya udah apa searching searching juga ya Hai aku udah nyiapin warna hit apa biru juga nih nah biru juga udah aku siapin guys Hai dan sini udah banyak hal yang baru ya nanti aku kasih tau deh apa aja sih hal yang baru itu pokoknya kita selesaikan dulu ya Hai pokoknya kita selesaikan dulu ya quest ini Oh iya tadi ada apa tuh nah oke sekarang kita coba lagi eh ngasih bunga biru ini coy set nah let's go satu menarik Hai mana nih tanda itunya nah Hai 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 ada kolor jangan tanya untuk apa tapi yang pasti bukan karena saya kehilangan kolor yang pasti bukan karena saya mimpin buruk tentang sebar warna coklat yang membuat saya ngompok terus setiap malam jadi jangan berpikir yang enggak enggak ya Hai hal itu saya perlu kolor kolor dari mana coy wewewet wetwetwetwetwet wetwetwetwet dari mana coy Hai Astaga dapat kolor dari mana guys Aduh kolor dari mana coy Hai hmm cepatlah kita nyelesaikan yang dimak dulu ya coy ini penjaga warung Hai halo dek kamu kan sering beli minuman di warung ini boleh bantu emang gak malagi enggak enak badan nih boleh bikinin sup sehat enggak biasanya emang minta bantuan adik emang tetapi kadang emang enggak enak minta bantuan dia terus kede minta minta sup sehat Oke akhirnya berguna juga cuy kemarin kita sudah bikin sup sehat kalau nggak salah ya Nah aku sini udah mem ini ya punya sup sehat yang kemarin kita buat nih cahit pas banget lah aku taruh sini dan ternyata sup sehat ini bisa buat makan ke abang bakso cuy dan kayak bisa lihat ya di sini ada si sasa atau sapang baru karena yang kemarin aku belum sempat selesaikan dan akhirnya selesai juga ya di apa namanya Hai terima kasih dek terima kasih dek nah kemarin itu si sasa itu kalau nggak salah kita selesaikan di off-camp ya guys ya jadi nggak sempat lihat cuy karena aku lagi pengen bad grading cuy jadi makanya aku butuh banget sapam karena ya gimana lagi cuy eh seolah kita butuh bahasa apam guys jadi kita nggak perlu ada bahasa-bahasa coy nah disini eh kita langsung lanjut lagi aja ya guys ya langsung aja lanjut lagi coy mana nih Hai makasih ya deh kondisi Mas udah bagikan berkat supnya orang tuamu pasti bangga punya anak seperti kamu Mas sebenarnya mau ada satu pembintahan lagi jadi salah satu minuman favorit emang itu Bobakso tetapi kaki emang sudah tua jadi kalau jalan jauh-jauh itu aku sakit kalau tidak keberatan boleh keberikan untuk emang enggak Hai kema minta apa tuh tiga Bobakso Oke karena aku juga masih jalan kita belinya di shop ini aja coy Nah kita beli di shokopedia aja cuy nah kan lumayan kita beli tiga paketnya lima cuy nah kita kasih tiga ya guys ya satu dua tiga Hai makasih ya dek si Layla masih yang menjaga supermarket ya kadang emang terhalu lihat anak seperti Layla walaupun orang tuanya sudah tidak ada karena bencana tetapi dia masih menurutkan usaha orang tuanya dibanding anak emang sudah jarang ngabarin terus kemarin malah cat warung emak jadi merah gini padahal emang enggak suka warna merah ada jatuh itu anak boleh bantu emang bikin warung jadi bagusan enggak mungkin abang tukang cat gerobak bisa bantu apa ketukang abang gerobak yang mana tuh abang gerobak Oh ya gini yang ini toko gerobak nah coba kita interaksi dulu ya selamat datang ke toko saya ingin memperbagus warung emak tentu saja bisa biaya yang di untuk memperbagus warung itu 25 juta LP uh anjir mahal banget coy udah kita bayar ya guys ya karena di kita juga banyak sah terima kasih ya Hai terima kasih banyak baiklah akan saya kerjakan ya Wih warung jadi bagus coy ngeri nah saya kita interaksi lagi Wah makasih ya dek warungnya bagus banget kalau begini emak kan lebih nyaman menjualnya makasih ya udah bantu emak Oh iya emak juga mau nitip pesan ke kamu deh pemilik tempat bahan makanan itu adalah adik emak Oke tolong kasih tahu ke dia kalau warungnya sudah dibangun jadi dia tidak perlu keluarkan duit lagi semoga kamu sukses terus ya dek emak doakan terbaik oke doa apa orang makan emak Oh ini Oh ini adanya emak cuy sekitin teraksi lagi Coy sama datang ada yang bisa saya bantu Oh warung kakak saya sudah diperbagus makasih banget ya sudah bantu warung kakak saya sebelumnya saya mau bantu kakak saya tetapi di saya baru habis karena habis ngestok barang-barang toko harga bahan naik terus jadi makanya saya menyiapkan dulu makanya saya berterima kasih banget Anda mau bantu kakak saya sayangnya kakak saya sudah semakin tua jadi kakinya sudah kurang kuat makanya saya biasanya yang bantu-bantu dia sesama keluarga harus saling membantu ya kan walaupun dulu saat saya kecil sering dimarahin sama dia tetapi saat saya sudah dewasa saya tahu kalau amarah itu datang dari kasih sayang karena dia hanya ingin menasehati saya ya sekali lagi terima kasih banget ya sudah bantu kakaknya abang omong-omong abang ada stok baru tuh siapa tahu bermanfaat untuk usaha baksonya sekali lagi terima kasih ya oke ada stok baru apa nih bibit pangsit sama bibit kerupuk umo gemet sekali coy ada itu cok bibit pangsit sama bibit kerupuk ya oke oke sip sip oke sekarang misinya udah selesai kah oh udah udah selesai nah masalahnya nih color ini dimana color coy kira-kira kalian lihat color nggak coy aduh color dimana lagi beli color dimana ya guys nah disini untuk stok bakso kita mau beli dan ini harganya 40 juta cuy makanya nanti aja lah ya Atau nggak beli sekarang nih nggak papa boleh deh mumpung ada lah ya coba ush anjel 50 juta cuy waduh mata banyak ya 50 juta guys aduh banyak banget cuy yaudahlah nah disini kita taruh dulu Hai nah masalahnya satu nih color dapet dari mana Hai itu pertanyaannya soalnya disini enggak ada tempat pakaian Hai yang jual color siapa gesen jual color Hai enggak ada jual color ini ada ini ada ini lagi Hai bentar ya kita cari dulu Hai hmm color dimana color ya guys kalau dapet dari mana cuy Hai tuh disini nggak ada tunggu ada tanda seru hai 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 gimana kira-kira guys ya hai 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 tuh di tempat supermarket juga enggak ada Hai toko gantung masa ya toko gantung nggak mungkin sih Hai gimana kira-kira guys ya hai 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 ini apa nih apakah ini ada hai 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 nah ini nggak tahu coy dimana color guys Hai kolornya atau dimana ya Hai haduh ada aja misinya guys ya Hai Oh ya di sini ini ada ada atap ya Hai aku pengen beli sih cuman tadi bekas buat apa namanya buat beli nah ini aku mau beli yang monas cuy cuman aduh kita pas-pasan abis ya guys ya jadi tak dulu deh mungkin di next video ya guys ya kita akan coba nah disini mana color nggak ada color guys haduh ada udah aja sama ini cok entah aku cari referensi dulu ya Nah sekarang kita mau coba selesaikan dulu quest dari Nerva nih langsung aja kita interaksi ya guys ya let's go Halo salam kenal nama aku Nerva aku adalah seorang detektif supranatural tugasku adalah mempunyakkan kasus misteri-misteri yang ada di berbagai kota aku ditugaskan kemarin untuk menyelidiki kasus baru katanya ada makhluk besar yang ada di kota ini jika kamu melihat sesuatu yang janggal tolong infokan ke aku ya terima kasih Hai Oke cuy kita disuruh laporin apa yang janggal disitu ya tapi disini aku pengen coba meledakan box ini guys karena kita sudah punya tiga nah kita sudah punya tiga guys langsung aja kita nah dapat apa nih nih dapat LP 300.000 lumayan sama obat nyamuk ya lumayan cuy Oh ya obat nyamuk ini kita pasang dulu nice Oke sekarang kita mau kemana dulu ya eh nyari sesuatu yang mencurigakan ya apa kira-kira mencurigakan kira dulu deh kita cari Hai cari hal baru kali ya color mau color dimana ya Aduh misi color ada ada color cowok mana ada color Nah disini aku pengen coba beli skin dulu deh skin gerobak yang warna apa ya ini kan mah ini yang gerobak gamer aku lebih suka yang mana ya guys guys Hai yang kuning kali ya yang ada gambar bakso nya ya kita beli wih nice tuh gila ya kita punya gerobak bakso kuning coy mantap sekali nah sekarang kita coba lanjut lagi ya guys untuk mencari apa yang jangkal yang disini coy oke 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 kita beli dulu eh beli dulu apa mencari sesuatu dulu disini Hai apa kira-kira disini Hai apa nih Oh ada dujak kaki coba investigasi hai cuara nih I type di kare tinggal itu macam jus gua gaulей jaring secheter agar Hai gue sekarang kita lanjut ke Ke nerfa dulu ya Ayo kita ke nerfa dulu Hai Nah aku coba mau cari Barry color kolor kolor sepatu udah kolor disini guys enggak ada ya Oke enggak ada Hai nah coba satu lagi karena bisa ada dua coba satu lagi ya guys ke sini enggak ada kolor-kolor nggak ada cuy udahlah kita laporan kenerva dulu ya tentang hal ini coy Hai agung atau nih untuk kolor terdap dari mana ya nanti kita coba cari eh referensi dulu ya Hai jadi kita selesaikan ini dulu coy Hai nah coba kita interaksi Hai apa kamu melakukan sesuatu sesuatu seperti jajah kaki hem menarik juga temui aku diokasi jajah kaki tersebut ya hai oke guys berhubung dia lama akan ke situ akan aku akan coba duluan eh sambil aku nunggu aku akan coba nyari referensi tentang kolor tersebut ya oke guys disini kita langsung aja kita interaksi ya Hai nah bulu udah nyampe langsung kita interaksi dulu Hai hem sejak kaki ini sangatlah besar ini pasti jajah kaki makhluk yang besar di makhluk oleh warga-warga makhluk ini juga punya kekuatan untuk menjatuhkan gerbang sepertinya ini makhluk yang berbahaya kasus ini harus harus diatasi secepatnya kalau ada korban kalau dilihat dari arah jejak kakinya dan juga dari arah gerbang yang jatuh dia sedang menuju ke arah sana tunggu apa itu Hai hmm ada cakaran juga disini sepertinya makhluk ini buas dan sangat berbahaya kita harus menangkap makhluk ini tetapi kayaknya tidak semudah itu menurutku makhluk ini harus dipancing keluar agar mau memperhatikan wujudnya Oke kalau gitu aku baik ke kantor sebentar untuk mencari tahu bagaimana cara menangkap makhluk ini terlebih dahulu Oke guys eh untuk WC itu dia dimaham hari ya gue aku nggak tahu kemana dan untuk misi color ya guys aku udah tahu caranya yaitu kita harus membeli namanya mesin cuci ya dimana mesin cuci ini nanti kita beli terus kalau nggak salah nanti kita cek gitu guys kalau nggak salah gitu ya aku lihat sih begitu cuy untuk misi itunya ya ya bentar wih stok itu udah habis cok stok tahu sama micin bentar duh kita lupa beli sesuatu ya stok micin sama ini belum kita beli ternyata kita harus beli mesin cuci dulu guys nanti kita coba ya apakah berhasil nah untuk kini kita beli stok misi dulu tuh 2345678 kita beli sesuai stok ini aja ya stoknya udah mau habis guys Oke bentar ya loh belum 8 setelah lagi berarti cakep langsung aja kita itu dulu ya um Mbak Nerva udah disitu cuy Oke bentar bentar Mbak Nerva aku mau isi stok dulu ya oke guys kita ke Bu Nerva nanti cuy misalnya kita mau ini dulu isi stok dulu guys stok dulu stok dulu nah lumayan tuh tuh 200 lumayan lah Nah kita ini lagi ya kita stok tahu Oke sip tahunya kita kasih stoknya 8 juga deh Oke sip nah kita ini dulu deh Oke udah ya sip itu udah minuman ush tinggal dikit lagi Oh gas kurang Oke siap Bang bakso nah kita beli itunya dulu gas gas wih ada maling coy dibina aja sama Mbak Sasa yang esekusi ya Mbak Sasa aja yang esekusi nah itu kan mati slow kedengaran guys soalnya oke 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 udah di eksekusi ya guys sama Bu ini Mbak Sasa mantep sekali coy oke sekarang kita lanjut lagi emm misi itu ya emm oh iya itu dulu deh yang Bu Nerva dulu ya ya misi color ntar aja lah setelah kita udah main quest ya guys ya Nah kita lanjutin dulu coy katanya sih sebentar banget ini misinya maka kita coba dulu ya kita interaksi lagi oke setelah melakukan riset sepertinya aku tahu bagaimana caranya untuk memancing makhluk ini setelah diselidiki lebih lanjut sepertinya makhluk ini adalah karnifora yang berarti dia tertarik dengan makanan yang seperti daging pas banget kita ada di kota bakso bak bisakah kamu membawakan beberapa stok bakso untuk jadikan umpang hem setelah aku baca-baca ini bisa jadi makhluk bos karnifora kita letakkan umpan buat bikin dia keluar oke saya minta 10 dan disini yang aku ceritakan kemarin ya stok bakso nah ini dia stok bakso nya ini buat misi ini cuy nah aku telah menyiapkan beberapa ya dan ini lumayan banyak ya guys tuh stoknya lumayan banyak ya udah aku siapin dari jauh hari nah kita kasih satu dua saat ketangkep makhluk itu oke nah kita udah nggak perlu anjay dan di duit berapa tuh oh empat dicat dikit guys oke 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 aduh oh iya gua lupa nyalain lilin oke bentar ya kita interaksi dulu oke sekarang kita tinggal letakkan disini dan kita tunggu sampai makhluk ini menunjukkan wujudnya ayo kita sembunyi oke loh ini siapa hot new oh oh my god gak nyangka ada bakso gratis di jalan kalian juga mau aduh gimana sih itu kan umpan buat memancing makhluk buas yang bener kamu makhluk buas makhluk lu maksud lu makhluk putih aneh yang berkiraan disini ya apa kamu pernah melihatnya iya beberapa kali dia mencoba mengambil makanan tetangga gua gua sering mengusirnya tetapi sepertinya makhluk itu tidak bisa belajar hah anda pernah ketemu dia iya dia sering merusak tempat sampah daerah gua dia suka ngambil tulang yang ada di tempat sampah gua gua pernah lawan dia dua kali pertama di jalanan dan kedua di kamar gua tapi setelah itu dia kabur lagi tulang hmm baru tau kalau aku dia kalau dia lebih suka tulang oke kalau begitu setelah kita melakukan umpan lagi kita harus siapkan tulang untuk memancing dia keluar oke kita pulut tulang dua oke kalau nggak salah di rumah aku punya tulang dua ya guys ya jadi disini kita langsung aja ngambil tulangnya dulu guys aduh kata ada hantu cuy waduh guys guys sebentar ya ini wah anjay pada kabur cok wah pada kabur semua buset iya cuy lupa aku nyalain lilinya ya untuk duit ya ilang guys ilang berapa juta tuh aduh oke kita nyalain dulu ya nah dah oke udah aman ya guys udah aman sih harusnya aduh lupa aku taruh ya guys ya lupa aku nyalain aduh lupa gua guys guys oke sekarang kita lanjut lagi yang tulang ya yang tulang itu kita punya di rumah dua biji guys jadi kita langsung aja ngambil dulu ya guys ya oke guys disini tuh aku punya dua tulang disini ya mantep pas banget ya langsung aja kita pergi lagi coy let's go kita pergi lagi kita kasih tulang ini nah kita ada satu tulang dari mana ini dari arcade kita interaksi lagi terima kasih tulangnya omong-omong orang itu sepertinya tidak takut dengan makhluk ini aku sedang tidak membawa peralatan berat jadi aku kurang yakin bisa mengontrol makhluk itu jika dia tiba-tiba menyerang kita bagaimana kalau kita bayar orang ini untuk membantu menjaga kita bayar berapa 25 juta yaudah kita bayar buat misi ya langsung aja kita interaksi lagi oke kamu bisa bantu jaga kita sebentar ini ada duit keamanan buat kamu janji gak bohong oke terima kasih ya oke sekarang kita tinggal menunggu makhluknya wah anjay padahal si hardnew ini gak pernah menerima donasi ya tapi dia menerima donasi uh oh bukan bigfoot guys wah langsung berantem ya beduh gila coy hardnew lawan apa nih bakluk putih oke beduh sekali tonjok guys ngeri ngeri kali cu hardnew wih battle guys beduh gacor men man anjir ada meme nya cu cu ush gacor wah anjir kebuka cu dan dia kabur ya guys ya dan chapter 2 selesai wah kan bentar banget ya chapter 2 aduh sakit banget badan gue tapi seru juga ya lawan makhluk buat seperti ini si diktif ini kerjanya mengusik makhluk seperti ini juga kan gue mau daftar juga sampai jumpa aduh aku gak nyangka orang itu malah berantem dengan makhluk itu padahal aku cuma mau dia jagain kita tapi yaudah gak apa-apa yang penting makhluk itu sekarang kabur dan setelah aku lihat ternyata itu adalah yeti oh yeti untungnya yeti tersebut belum dewasa atau enggak orang itu gak mungkin menang tapi ini gak membingungkan yeti umumnya ditemukan di iklim dingin kenapa dia bisa diadak disini sayangnya makhluk itu kabur jadi aku tidak bisa riset lebih lanjut yang pasti ada sesuatu yang terjadi sehingga yeti itu bisa kesini penasaran banget aku sama kasus ini tapi sayangnya aku ada kasus di kota bakso eh kota warnet jadi aku harus pergi kesana sekarang terima kasih banyak atas bantuanmu oke world of mystery tersedia untuk dimainkan oh iya sih ada gamenya gamenya udah ada ya guys ya dan itu gamenya tentang survival gitu dan kita sudah tersesai ya dan sekarang misinya itu yang color ya aduh yang color yang mana ini color oke jadi ini misi terakhir kita ya untuk hari ini yaitu color ya itu kita beli mesin cuci dulu nah mesin cuci itu kalau gak salah kita beli satu ya beli yang ini ini yang 4 juta nah kita cek ini guys nah kita bawa dulu nah kita kita cek itu oke wah gak bisa ya atau taruh dirumah dulu ya ini sama yang ini nah kita b2 coba lempar cek gak ada oke kita kita akan coba taruh dirumah dulu ya guys katanya untuk easter eggnya itu kita harus beli mesin cuci nah nah disini kita taruh disini dulu nah kita cek dulu gak bisa ini gak bisa yaudah coba aku tidur dulu ya ini oke kita coba lagi ya nah kita pakai click tour dulu masuk lagi oke kita coba lagi nah gak dapat kita aku lagi oke gitu terus ya guys ya namas lagi oke yuk gak dapat dapat ya oke kita aku lagi coy masuk masuk lagi oke nah nah dapat juga guys jika begitu ya harusnya nice akhirnya kita bisa lanjut lagi coy oke nah ini si color nah disini kita langsung lanjut lagi oke jadi kayak gitu cuy jadi kita harus pakai click keluar masuk keluar masuk dulu nanti kalau sampai gak bisa nah 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 baru muncul ini color nya dan ini bingung ini color buat apalah nah yang pasti nah ini oh ini tempat ruko yang kemarin ya guys tuh ruko yang kemarin dihancurin sama si yeti nah sekarang kita mau kasih color dulu ini ya ke ini aril nah kita kasih ukurannya yang pas nih coba interaksi lagi wow anda beneran kasih semua barang yang saya request ya kebanyakan orang sudah berhenti saat saya minta mawar merah tanpa penjelasan tetapi anda harus melakukan yang saya minta ya oke nampaknya anda bisa saya percaya saya hanya percaya kepada orang yang bisa menanam mawar dan memberikan saya celana dalam saya ada permintaan kecil tolong kasih tau kepada Mr. Egg untuk jalankan sesuai rencana saya sudah berkali-kali melewati kantor polisi jadi saya merasa mereka sudah curiga dengan saya makanya saya minta anda yang menyampaikan pesan ini jangan lama-lama ya terima kasih oke kita disuruh ke tempat Mr. Egg ya oke kita disuruh ke tempat Mr. Egg ya bisa di siang hari dan malam hari coy oke siap jadi nanti sekalian beli micin lah di Mr. Egg ya misalnya stock micin juga habis coy kita asing isi lagi oke Mr. Egg nah kita ketemu Mr. Egg lagi nih terus aja kita interaksi hey ada apa jangan sesuai rencana Arir yang mengirim lo hmm artinya dia udah percaya sama lo oke bilangin ke dia kalau semua akan diurus wih semua akan diurus apa kira-kira ya nah kita beli ini dulu ya 1 2 3 4 5 6 7 8 oke sip oke kita beli micin dulu ya kita beli micinnya dulu coy nah kita beli micin dulu misalnya stock micin kita habis lumayan ya sekalian mijeng misi sekalian ngisi stock kira rencananya apa ya oke bentar ya kita isi dulu ini restock micin sip restock micin udah ini bakso jangan lupa kita sampai wek-wek-wek aja ayo banyakin nah wek yo lagi wek sip awis banyak banget coy yo 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 wek ayo wek nice gila cuy banyak banget coy let's go oke udah ya oke sip oh iya ada lagi nih sip nah sekarang kita lanjut lagi ya misi color emisi aril lupa aku ngapain color mulu ya nih kita interaksi lagi oke ayo mana nih aduh gak bisa dipencet sudah bicara dengan mister egg oke bagus singkat cerita saya ada buku-buku yang saya dapatkan dari kota misteri tapi buku ini ilegal dan jika saya minta menjualnya terang-terangan di toko ini sudah pasti saya dilangkap tapi buku itu ilegal dan jika saya menjualnya terang-terangan di toko ini sudah pasti saya ditangkap terima kasih ya sudah bantu kalau anda tertarik dengan menggali ilmu lebih silahkan kunjungi toko mister egg hah toko mister egg ada apa udah selesai ada apa cuy dan ini ada hadiah wali kota oke kita ambil dulu nah entah ntar ntar ya kita lihat istri egg dulu ada apa di mister egg kira-kira cuy hmm ada apa kira-kira ada apa cuy kita lihat ya di mister egg oh oh buku-buku buku apa nih membuat bakso lebih cepat seribu sp oke oh ritual memanggil hantu untuk berhenti tidur anjay oh gitu wah bukunya lumayan mahal mahal guys gila guys ya mahal banget cok sampai seribu sp gitu guys itu sih sebenernya saya gue bisa beli cuy cuman kita aja yang di stock yang di les masak aja belum ini ya guys ya namanya belum selesai tapi kita disuruh beli buku yang di tempat ini ya mister egg ya oke oke siap-siap nanti kita kumpulin duitnya dulu ya uh apa nih apa itu kira-kira cuy bentar hadiah dari wali kota ya itu apa kira-kira guys wih penasaran aku coy untuk ini kita stock dulu minuman ya nice apa ini kira-kira guys wih meja galaksi wih cakep coy oh my god oh eh kepencet wih wih kita dapat satu stock meja lagi coy oke bentar meja ini taruh dimana kira-kira nah ini bagus nih taruh di belakang ini ya ini madepnya kemana sih bentar madepnya itu ke oh oke 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 bentar ya sip aku taruh belakang sini aja oke sip taruh dulu nah bangku juga oke kita dikasih ini radio oke ini radio ini ini ada ini oh ada kursi juga ada kursi juga guys eh bukan ini bukan kursi radio ini sendok oke 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 ada pelanggan yang duduk disini ya widi mantep coy mantep coy isunya juga itu terus ini nice ini juga wih mantep coy ini ada namanya radio ya radio galaksi sip oke oke guys kita dapet meja galaksi ya guys mantep sekali coy ini dan dan akhirnya misi kita selesai juga ya mungkin kita udahan dulu karena kita telah menyelesai kaset quest nya nah kita dapetkan ini alat meja makan galaksi dan mendapatkan toko ruko kedua tapi gak bakal aku pakai ya soalnya kurang efektif dan untuk growbacknya kita sudah ganti ya cuy mantep sekali guys ya dan oke guys mungkin cukup sampai sini dulu jika kalian ada saran untuk membuat video selanjutnya silahkan kalian komen aja di bawah video ini dan jika kalian memikirkan video kali ini silahkan tinggalkan like dan subscribe ya guys ya agar gue bersemangat untuk membuat video selanjutnya cuy dan oke sampai jumpa di next video bye bye bye